Intro Sebanyak 35 anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo terpilih secara resmi dilantik di gedung DPRD Kabupaten Karo, Sumatera Utara Sebelum dilakukan pengambilan sumpah, terlebih dahulu dilakukan pelepasan anggota dewan periode sebelumnya Kemudian seluruh anggota dewan terpilih periode 2019-2024 dibariskan untuk pengambilan sumpah yang dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Negeri Kabanjaya Pelantikan sekaligus penyematan pin secara simbolis dan penyerahan palu sidang kepada Ketua DPRD Kabupaten Karo terpilih Ketua DPRD Kabupaten Karo periode 2019-2024 berharap selama menjabat seluruh anggota dewan dapat menjadi panutan dan bekerja sepenuh hati untuk kepentingan rakyat Ketua DPRD Kabupaten Karo periode 2019-2024 berharap seluruh anggota dewan-dewan yang terpilih ini benar-benar menginspirasikan suara-suara masyarakat kami dan harapan kita juga ke depan melihat yang sudah-sudahnya banyaknya anggaran yang disirpakan jadi harapan kita sebagai masyarakat ke depannya agar anggaran yang disirpa itu lebih ditekan dan ditiadakan lagi dan fokus ke pembangunan-pembangunan yang lebih penting daripada yang belum penting diutamakan yang lebih penting untuk kepentingan masyarakat khususnya sementara kegiatan pelantingan berlangsung dengan khidmat begitu juga dengan tamu undangan yang terlihat hadir dan menyaksikan pelantikan dari halaman gedung DPRD Karo warga Kabupaten Karo berharap kepada anggota dewan terpilih dapat bekerja untuk kepentingan rakyat dan tidak untuk kepentingan pribadi maupun golongan dari Karo Sumatera Utara, Tim Liputan, melaporkan Terima kasih telah menonton!